Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai umat muslim, kita pasti pernah mendengar cerita tentang kisah Raja Mesir yang kejam, sombong, dan mengaku sebagai Tuhan. Sampai akhirnya tenggelam di Laut Merah ketika ia mengejar Nabi Musa AS dan pengikutnya yaitu Bani Israel. Kisah ini begitu banyak menyimpan hikmah bagi setiap muslim dan umat manusia secara umum, terutama karena jasad Fir'aun yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dan telah diawetkan hingga saat ini. Sehingga pada zaman sekarang semua orang bisa melihat bumi Fir'aun di Museum Mesir. Kisah tentang Fir'aun yang jasadnya masih utuh ini ternyata menarik perhatian banyak pihak, terutama dari kalangan ilmuwan. Banyak ilmuwan yang sudah melakukan beberapa penelitian untuk mengetahui bagaimana jasad Fir'aun yang sudah tenggelam lama di Laut Merah, masih lebih baik kondisinya dibandingkan mumi-mumi lainnya. Berikut adalah penjelasan ilmiahnya yang sudah kami rangkum untuk kalian semua. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai dukungan kalian agar channel ini tetap eksis untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kisah kemenangan Nabi Musa alaih salam atas Fir'aun yang zolim ini merupakan kisah yang penuh hikmah dan pelajaran berharga. Selama bertahun-tahun Nabi Musa alaih salam dan para pengikutnya bersabar atas kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Mereka senantiasa bertawakal kepada Allah dan selalu meminta pertolongan kepadanya. Kisah kedua tokoh ini telah disebutkan berulang-ulang di banyak surat dalam Al-Quran. Tak kurang dari 26 surat di dalam Al-Quran menceritakan kisah ini. Bahkan sebagian besar surat Al-Qasas berisi kisah tentang Nabi Musa alaih salam dengan Fir'aun. Tak ketinggalan juga informasi mengenai nasib jasad Fir'aun pun sudah dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Dari sejumlah keterangan pun menyebutkan bahwa setelah Fir'aun tenggelam, jasadnya terdampar di pantai dan ditemukan oleh orang-orang Mesir, lalu diawetkan hingga utuh. Tradisi mengawetkan orang yang sudah meninggal sendiri memang sudah dilakukan bangsa Mesir kuno sejak 3000 tahun sebelum masehi. Pada masa itu, mayat yang diawetkan bisa bertahan sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Salah satu bumi Fir'aun yang terkenal dan bertahan sampai sekarang adalah Tutankhamen atau King Tut, yang ditemukan oleh Howard Carter pada tahun 1922 di Mesir dekat makam Ramses VI. Fir'aun sendiri bukanlah nama, melainkan gelar bagi Raja-Raja Mesir pada masa itu. Ada beberapa pendapat mengenai Fir'aun yang mengaku Tuhan. Sebagian menyebut Fir'aun yang jasadnya diselamatkan adalah Ramses II. Namun sebagian lain menyebut Fir'aun di masa Nabi Musa AS adalah Mernepta yaitu putra dari Ramses II. Terlepas dari semua itu, kisah tentang Fir'aun yang jasadnya masih utuh ini menarik perhatian dari kalangan ilmuwan. Pada tahun 1981, seorang dokter ahli bedah terkemuka di dunia yang berasal dari Perancis, yaitu Prof. Maurice Bouquet menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi tersebut. Ia menyelidiki untuk mengetahui dugaan sebab kematian Fir'aun dan bagaimana bisa mayat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.